Pemirsa PT Transjakarta menambah rute operasi baru bus Metro Transrute Episentrum Casablanca. Dengan adanya rute baru ini, masyarakat yang tinggal di kawasan residential Episentrum Taman Rasuna diharapkan turut dapat memanfaatkan transportasi masa ini. Berikut laporan reporter Anggita Wulandewi dan juru kamera Rio Cornelianto. PT Transjakarta pada Rabu 6 Maret kemarin baru saja kembali membuka rute non-koridor baru yaitu rute Episentrum Casablanca yang dinamakan dengan rute Episentrum Casablanca dengan nomor koridor 6Q atau lebih tepatnya rute Taman Rasuna Tawar 17 Kota Casablanca. Rute ini akan melintasi jalan Episentrum Bolovar Timur, Episentrum Bolovar Barat, Kuningan Madia, Kawiraya, Halimun Raya, dan juga Galunggung. Rute ini sendiri terhubung dengan koridor 6 PT Transjakarta yang melintasi kawasan Ragunan hingga ke Duku Atas. Dengan adanya pembukaan rute baru di kawasan Episentrum Casablanca ini, diharapkan masyarakat yang tinggal di kawasan residential ini dapat mulai memanfaatkan transportasi publik seperti Transjakarta. Dan sebelum pembukaan rute baru kawasan Episentrum Casablanca ini, PT Transjakarta juga sebelumnya sudah membuka rute baru khusus non-koridor diantaranya adalah rute Tanah Abang Stasiun Gunang Dia, Tanah Abang Pasar Sernen, dan juga rute Kebayoran Lama, dan juga Tanah Abang. Untuk layanan rute bus Episentrum Casablanca ini beroperasi setiap harinya mulai pukul 5 pagi hingga pukul 22 malam dengan tarif Rp3.500. Dan PT Transjakarta sendiri belum memastikan berapa tepatnya jumlah armada yang beroperasi setiap harinya di rute baru ini karena mereka masih mempelajari statistik penumpang yang menggunakan layanan bus Transjakarta yang digunakan dengan bus Metro Trans ini di kawasan Episentrum Casablanca. Anggita Ulandewi, Ria Kornalianto, Berita 1, Jakarta.